Kompas TV Aldrim Talara dari Palu, Sulawesi Tengah yang akan melaporkan perkembangan kasus ini. Aldrim, apa saja hasil penyelidikan polisi terkait motif pembunuhan satu keluarga di Sigi ini? Baik, Radin dan Saudara, dapat saya laporkan bahwa hasil olah TKP dari pihak kepolisian dan saksi-saksi korban yang selamat dari kejadian itu mengatakan bahwa Pelaku berjumlah sekitar 8 orang berkelompok kemudian membawa senjata api dan senjata tajam mereka memasuki bagian belakang rumah warga untuk mengambil bahan makanan seperti beras dan bahan makanan lainnya kemudian menganiaya warga yang mengakibatkan 4 orang tewas dari kejadian itu Selain itu, para pelaku ini juga membakar 6 rumah warga yang semuanya itu 4 diantaranya hangus rata tanah dan 2 terbakar hanya di bagian belakangnya saja tadi Ya, polisi sebelumnya juga Aldrim melakukan olah tempat kejadian perkara terkait adanya pembakaran rumah ibadah Hasilnya seperti apa sejauh ini? Menurut hasil wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Basso Beliau mengatakan, menegaskan bahwa tidak ada rumah ibadah yang dibakar Semuanya itu adalah rumah warga Berikut cuplikan hasil wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Basso Pada jam 9 Jumat pagi itu salah satu rumah didatangi oleh OTK kurang lebih 8 orang 8 orang kemudian dari OTK ini memasuki rumah luar belakang Mereka ini dianiaya sepertinya tidak berkembang manusiaan Ya, dihadap kata-kata itu Ya, sehingga menimbulkan bakar ban Setelah itu, TK ini membakar beberapa rumah Kurang lebih ada 6 Ya, dari 6 rumah ini saya ingin meluruskan Ya, saya ulangi saya ingin meluruskan Bahwa di situ tidak ada gereja Ya, sebagaimana yang Apa yang beredar beberapa hari ini Seperti itu Jadi tidak ada, pada kesempatan ini saya ingin meluruskan Tidak ada gereja Yang ada di antara rumah itu Digunakan untuk pelayanan umat Itu tidak setiap hari digunakan Itu bersifat rentatif Baik, tadi dan saudara dapat saya informasikan juga Saat ini Satuan Tugas Operasi Tinombala Juga telah diturunkan untuk mengejar Sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur Yang diduga adalah pelaku Dari kejadian yang berada di Desa Lembantengwa Kebicamatan Palo-Palo, Kepupatan Sigi Selain itu juga Satuan Brimo Polda Solah Setengah Serta dibantu dengan Pores Sigi Masih terus berjaga-jaga untuk menjamin keamanan Di sekitaran tempat kejadian Dan warga yang berada di sekitar situ Selain itu juga Pihak kepolisian juga mengirim tim Untuk melakukan trauma healing Radhi Ya, ditegaskan oleh polisi Tidak ada pembakaran rumah ibadah Di Sigi Untuk memancing kemarahan warga Dan jangan Polisi juga meminta Semua pihak jangan terpengaruh Atas provokasi dan tindakan keji Dari kelompok yang diduga teroris ini Terima kasih Aldrim Talara Journalist Kompas TV melaporkan langsung Dari Sigi, Sulawesi Tengah